Mulai untuk pemaparan materi dan sebelumnya akan saya alihkan dulu ke moderator. Silahkan Pak Ajis untuk membuka diskusi ini. Baik, terima kasih Ibu Melda Ambarwati, STD. Terima kasih juga buat Bapak-Ibu yang sudah berkesempatan mengetahui di room ini. Selamat malam jumpa kita di Jalur Angkasa. Kesempatan sore hari ini tanggal 24 April 2020. Kalau dari tempat saya mengudara, ini perancanya sudah agak mendung-dung dikit. Kemudian di tempat yang lain, mendungnya mendung sahabatnya. Baik Bapak-Ibu, tadi seperti yang sudah dibuka oleh Ibu Melda Ambarwati yang berada di tanggalan sana, bahwa hari ini kita akan mengebuti presentasi yang dibawakan oleh Ibu Melda Ambarwati, SPD Tempung. Menunggu sekarang bermungkin di Makassar sana, ini jauh di sana. Oke, Ibu Lely ya. Sudah siap, Ibu Lely ya? Halo? Halo Pak, disiapin aja Pak. Ah, sudah siap. Oke, Ibu Lely Nopia, SPD Tempung. Kita mengajak di salah satu Universitas Negeri di Makassar. Pemata Kulai yang di Ampu, Mata Kulai yang di Ampu, Project on ICT in ELT, Computer Based Assessment, dan yang tanya dengan Mikro Teaching. Lely adalah salah satu putri terbaik yang mengikuti banyak kegiatan ya, Bapak-Ibu. Jadi asing-sing, lalu pelatihan seperti PCP Online Training for Students, yang dikenalkan oleh Indonesia sebagai instruktur di tahun 2020. Kemudian ada pelatihan dan pembimbingan penelitian artikel internasional, yang di desain bahasa Inggris, FBS UNM. Jadi pelatihannya ada pelatihan, dan kemudian ada lagi pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik institusional, berkati yang dilakukan oleh BUDU. Kesempatan sore hari ini, rekan saya akan menampilkan atau memaparkan sesuatu yang sangat luar biasa, yang mungkin pernah dilakukan oleh Bapak-Ibu semuanya. Dua aplikasi untuk pergiatan pelatihan, dan juga untuk kajian-kajian kepada siswa ini. Oke, biar nggak lama lagi kita dengarkan papanan dari Ibu Lely. Jadi persilahkan Ibu Lely. Oke, baik, terima kasih kepada Ya, halo. Oke, ya. Baik, terima kasih Pak Aziz sebagai moderator kita pada hari ini, dan juga kepada Ibu Melda Ambarwati sebagai host kita pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Yang pertama, kepada Kemendikbud, para sponsor ya Kemendikbud, Pemprov Jabar, Distrikom Provinsi Jawa Barat, Tikom Dinas Pendidikan Jawa Barat, SEA MEO, SEA MEO Kitab in Science, dan SMK Bisa, SMK Hebat. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta video conference yang hadir-hadir hari ini, mohon maaf. Di sini ada Pak Adrianus, Pak Adrianus adalah rekan saya sesama instruktur di FIKO. Selamat sore, Bapak. Terima kasih sekadar kehadirannya. Lalu kemudian ada Ibu Rika Permatasari, lalu kemudian ada Ibu Indulestia, Ibu Rini Rahmiyati, dan juga Ibu Risu Rikan mengucapkan terima kasih banyak. Baiklah, tidak perlu berpanjang-panjang. Hari ini kita akan memaparkan, saya akan memaparkan tentang sistem pembelajaran dari berbasis Dunomio. Ini sebenarnya baru saya pelajari tanggal 19 April kemarin. Jadi semoga paparan saya ini bisa membantu Bapak Ibu, dan bila memang saya kurang sempurna untuk menyampaikan pemaparan materi pada hari ini, mari kita berdiskusi. Mohon maaf, saya mematikan videonya, boleh ya Pak ya, untuk mengurangi kuota? Oke, baik, saya akan mulai. Saya akan cari dulu slide-nya, sebentar, oke, sudah muncul. Sudah muncul, Pak Aziz? Ya, sudah, sudah, sudah. Sudah, Sudah muncul. Baik, terima kasih. sistem pembelajaran daring berbasis Dunomio. Sistem pembelajaran daring atau yang disebutkan Sepada adalah pembelajaran yang digunakan secara online. Kita mengenal banyak jenisnya, berbagai platform seperti Google Classroom, Admodo, Sekologi, dan sebagainya. Nah, Dunomio ini sebenarnya mirip sekali dengan LMS, Learning Management System yang biasa dipakai di kampus-kampus. Tapi, kita sebagai guru juga bisa memanfaatkan akses gratis dari Dunomio. Akan kita lihat bagaimanakah Dunomio itu. Oke, untuk bisa memanfaatkan Dunomio, hal pertama yang kita lakukan adalah kita terlebih dahulu registrasi. Kita akan menuju www.dunomio.com dan akan muncul tampilan seperti ini di mana Bapak Ibu bisa meng-create your site. Oke, tinggal dimasukkan di sini pada tampilan saya masukkan nama saya Lelinovia, maka lalu kemudian email dan kita akan setting language. Language yang mana yang paling yang lebih convenient kita gunakan. Misalnya, Inggris, adanya Inggris kalau nggak salah, there is no Indonesian language in Dunomio site. Oke, jadi yang kita butuhkan adalah kita menyiapkan site name dan juga email. Di sini saya mendaftarkan lelinovia.gnomio.com maka situs saya nantinya akan lelinovia.gnomio.com. Sebenarnya Bapak Ibu, waktu pertama kali belajar Gnomio ini saya mendaftarkan beberapa situs karena memang saya ingin eksplore sedikit tentang Gnomio, jadi sebenarnya sekitar ada dua, satu dengan menggunakan lelinovia.gnomio.com dan yang kedua adalah missnopi.gnomio.com. Setelah kita setelah kita mendaftar maka akan ada respon dari Gnomio yang menampilkan your site is being creative. Setelah itu kita akan diminta untuk mengecek email. Email di sini yang disampaikan oleh Gnomio akan berisi username sama password kita. Jadi kalau misalnya selama ini kita membuat satu akun username-nya dari kita password-nya dari kita itu berbeda dengan Gnomio. Gnomio itu yang menyediakan username-nya dan juga yang menyediakan password-nya. Setelah kita meng-create setelah kita meng-create site kita di sini ya https dari novia.gnomio.com maka Gnomio situs Gnomio akan memberikan balasan yang berisi username-nya sama password-nya. Lalu setelah itu situs Gnomio akan telah siap dimodifikasi oleh kita. Lalu kemudian tampilannya tadi seperti tadi yang saya bilang Bapak Ibu bahwa sebenarnya saya punya situs Gnomio ada dua dari novia.gnomio.com dan misnopi.com ini yang pertama sebenarnya yang kedua itu sewaktu saya membuat PPT ini saya lupa sering sekali lupa meng-capture jadi saya mesti ngulang lagi dari awal untuk bisa menampilkan PPT ini. Oke jadi setelah ada ini kita akan diberikan tampilan ketika Bapak Ibu masuk ke misnopi.nomio.com Bapak Ibu akan diminta untuk login jadi untuk login Anda membutuhkan username dan password yang tadi yang tadi dikirim oleh yang tadi dikirim ke email kita username dan password terdapat pada email legislasi yang Anda gunakan. Setelah itu ini tampilannya login dengan menggunakan username dan password yang dikirim. tadi kan katanya admin di sebelah sini maaf di sini username-nya admin passwordnya ini IN dan sebagainya kita masukkan ke sini admin dan inilah passwordnya lalu kita login kita login dengan menggunakan username yang telah dikirimkan lalu setelah itu kita bisa meng-edit profil kita nanti ada di sebelah kanan paling atas ada ini ada tampilannya kita bisa meng-klik profil untuk meng-edit profil sesuai dengan yang kita inginkan. dan satu lagi jadi kalau misalnya Bapak-Ibu misalnya bagi Bapak-Ibu yang pernah mengajar di kampus kita sebagai dosen LMS itu kan tampilannya sebagai dosen sorry sebagai teacher dan juga sebagai student gitu. Nah Gnomeo ini kita bisa beberapa role bisa as a teacher as non-editing teacher bisa sebagai student dan juga bisa sebagai admin nah admin ini kalau di sekolah adalah operator misalnya atau wakak kurikulum kalau di kampus misalnya bidang ICT operatornya juga tapi ICT-nya nah ini kita bisa dengan cara men-switch role nanti Bapak-Ibu kalau sudah bisa selesai eh kalau sudah ingin mencoba silahkan dicoba kita bisa switch role sebagai admin atau sebagai teacher atau sebagai student kita lanjut dengan mengelola web Gnomeo setelah kita login tampilannya akan seperti ini lalu saya disini meng-update yang paling utama adalah saya update foto supaya menunjukkan bahwa ini memang Grab Gnomeo saya setelah itu kita akan diajak untuk customize this page oke untuk melakukan perubahan setting atau konfigurasi pembelajaran kita akan diminta untuk klik site administration dimanakah site administration ada di sini Bapak-Ibu di bagian sini ada administration kita klik site administration lalu akan muncul tampilan site administration seperti ini ada beberapa features yang paling penting adalah di sini yang saya sebutkan di sini yang pertama adalah users user adalah yang menandakan bahwa siapa saja yang ada di Lenggomeo kita lalu kalau courses itu untuk menambahkan ataupun untuk mengelola mata kuliah ataupun mata pelajaran misalnya kita mengajar 5 mata kuliah disitu bisa dimasukkan 5 mata kuliahnya yang sedang kita kelola atau yang sedang kita ampun lalu grades siswa akan misalnya begini jadi Bapak-Ibu misalnya memberikan tugas ataupun memberikan quiz kepada siswa kalau misalnya Bapak-Ibu men-setting jawabannya maka nilainya akan menjadi otomatis lalu kemudian kalau misalnya dia tidak disetting dengan otomatis maka Bapak-Ibu silahkan memeriksa secara manual lalu kemudian meng-input nilainya dan akan muncul grades-nya dimana para siswa atau para mahasiswa akan melihat grades atau nilain mereka berdasarkan dengan materi yang telah Bapak-Ibu sajikan plugins plugins ini untuk mengelola script atau fitur gunomio lalu kemudian ada appearance tampilan seperti tema dan sebagainya kalau reportnya adalah melakukan penampilan aktivitas berupa data log maupun grafik kita lanjut yang kemudian kita bisa memilih tema caranya adalah pertama klik site administration yang tadi di sebelah sini lalu kemudian kita pilih klik experience-nya lalu kita arahkan kursor ke menu themes-nya coba cari ada di sini nanti ada tampilannya Bapak-Ibu ya ini kebetulan hanya dipotong-potong lalu pilih theme selector selain theme selector kita juga bisa memasukkan logo logo dalam hal ini bisa logo kalau tadi saya ada logonya nanti kalau misalnya Bapak-Ibu masuk ke gunomio saya di sebelah kiri atas ada foto saya karena saya tidak punya logo maka saya masukkan foto saya oke selanjutnya kita akan mengaktifkan menu create me account ini kita punya situs gunomio kita pengen misalnya saya adalah operator sekolah saya pengen sebagai operator sekolah saya ingin guru-guru saya untuk punya situs untuk punya akun gunomio oke saya juga ingin supaya siswa-siswa juga bisa memiliki akun gunomio yang sudah saya buat contohnya tadi saya bilang misnopi.gunomio.com bisa saja diganti dengan smkn51.gunomio.com seperti itu bagaimana caranya yang pertama adalah dengan mengklik administrator lalu ada plugin lalu diminta diminta mengarahkan kursor ke authentication di sebelah sini lalu kemudian manage authentication dan pastikan diaktifkannya email-based self-requestation maksudnya apa jadi ketika tadi seperti tadi tampilannya ketika siswa itu masuk ke situs kita misalnya ke situs saya misnopi.gunomio.com akan muncul pilihan apakah dia ingin login apakah dia ingin login sebagai student atau sebagai user daripada gunomio tersebut yang kedua apakah dia login sebagai guest yang ketiga adalah dia create account nah bagi bapak ibu ataupun siswa-siswi yang belum mempunyai akun di gunomio kita dia bisa create new account dengan mengaktifkan email-based self-requestation kalau di kampus mungkin kita bisa berintegrasi dengan SIA sistem informasi akademik tapi mungkin kalau kita ingin memiliki Bimble misalnya kita punya usaha kita punya bisnis kita pengen punya Bimble dan kita pengen punya situsnya seperti LMS atau platform yang lainnya kan tidak ada tuh sistem informasi akademiknya maka kita bisa meminta mereka join dengan cara memasukkan email oke lalu kemudian ini ada setelah dia masuk ke administration plugins and authentication ini ada email-based registration pastikan dia di kliknya ini kan ada matanya tertutup ya Bapak-Ibu ya pastikan dia terbuka dalam arti kata dia open dia bisa dibuka dan bisa diaktifkan di mana orang bisa registrasi dengan menggunakan email di sebelah sini juga nanti di bawahnya ada self-based email email-based self-requestation itu jangan di disable tapi di enable selanjutnya setelah kita bisa mengaktifkan menu menu create new account kita akan mengelola mata kuliah atau mata pelajaran caranya dengan mengklik courses lalu manage courses dan kategoris kalau kategori di sini kalau di kampus itu kategori itu bisa saja fakultas bisa saja prodi kalau misalnya di sekolah mungkin saja bisa saja dia mata pelajarannya beberapa atau bisa saja dia perkelas jadi sebenarnya mirip-mirip ya nah kalau di sini kebetulan saya di kampus itu ada kami ada 3 prodi ya Bapak Ibu yang pertama adalah business english communication itu home base saya lalu kemudian ada pendidikan bahasa Inggris dan yang ketiga adalah sastra Inggris itu adalah kategori yang saya buat di sini bisa saja kategori yang Bapak Ibu buat misalnya kalau di fakultas ada fakultas bahasa dan sastra fakultas psikologi dan sebagainya lalu lebih kecil lagi prodi eh sorry jurusan lalu lebih kecil lagi adalah prodi tapi karena saya langsung sebagai dosen jadi saya membuatnya hanya 3 prodi saja karena saya berada di bawah 3 prodi ini yaitu business english communication pendidikan bahasa Inggris dan sastra Inggris setelah kita membuat course kategoris kita di sini tampilannya mohon maaf di sini contohnya tadi saya menambahkan di sini baru 2 prodi ya Bapak Ibu ya business english communication sama pendidikan bahasa Inggris dan prodi ketiga adalah sastra Inggris panggilannya kategorinya adalah misalnya news dan kategorinya adalah sastra Inggris kita bisa mengetik ID numbernya tapi itu optional tidak harus atau tidak mandatory lalu deskripsinya bisa contohnya saya menyebutkan bahwa sastra Inggris adalah program S1 jenis bahasa Inggris sekolah dan sastra Universitas Negeri Makassar oke setelah terbentuk 3 prodi ini atau 3 kategori ini kita akan masuk untuk coursesnya atau untuk mata kuliahnya di sini ada create new course nya tampilannya seperti ini kebetulan untuk prodi business english communication salah satu mata kuliah yang saya pandu saya pandu ya karena saya masih asisten dosen untuk mata kuliah itu mata kuliahnya adalah interpersonal communication lalu kita diminta untuk menyebutkan shortlinenya disebutlah namanya interpersonal communication adalah IPS kita ketik IPS lalu course kategorinya karena mata kuliah interpersonal communication ini adalah mata kuliah di bawah naungan prodi business english communication maka saya buat kategorinya adalah misal news business english communication visibility nya pasti ditunjukkan atau di show lalu kemudian ini ini start date and end date kalau saya kami saya menggunakan di LMS itu karena kami diwajibkan 16 pertemuan maka saya meneset 16 meetings di dalam LMS saya jadi setelah saya lihat di LMS saya perkuliahan kami dimulai pada tanggal 3 Februari dan akan berakhir pada tanggal 24 Mei jadi yang ini kalau buat sekolah mungkin bisa bisa misalnya menyebutkan misalnya perkuliahan eh perkuliahan pembelajaran itu dimulai dari tanggal setian dan kira-kira akan berakhir tanggal setian kira-kira sebentar untuk course start date and course end date Pak Aziz Halo Pak Aziz Halo suara saya kecepatan eh suara kecepatan ya Pak menjelaskannya ya khawatir Bapak Ibu nggak bisa menangkap oke Pak baik Pak nanti kalau misalnya itu akan ditunjukkan langsung di internet di internetnya tadi saya takutnya low connection atau bad connection sih pelan-pelan miss oke baik Ibu Sumoriati sampai disini bisa ya oke lalu disini course ID numbers saya buatkan disini mencontek di LMS kami di kampus kami saya bikin 2019 karena tahun ajarannya 2019 dan angka ada angka 2 2019-2 yang berarti adalah semester 2 01 adalah kelas 1 kelas A karena di business communication itu ada 2 kelas jadi saya bikinnya 01 ataupun 02 dan kemudian IPS adalah short name daripada interpersonal communication lanjut oh sorry disini ada summary-nya summary berisikan deskripsi singkat mata kuliah oke ini yang tadi saya bilang untuk regresi ini tadi saya bilang ya sebenarnya disini bisa disebut untuk di upload logo maksud saya tapi karena saya tidak punya logo maka saya upload foto saya sendiri oke ketika Bapak Ibu masuk ke Gnomeo saya dengan mengetik missnopee.gnomeo.com dan akan diarahkan ke halaman ini tadi saya sudah bilang ya kita akan diminta login login as a guest atau misalnya is this your first time here you can create new account jadi kalau disana baru tinggal create new account karena sebelumnya kita sudah mengaktifkan email-based self-registration lanjut ini setelah jadi setelah dia create new account dia akan diminta memasukkan username nah username disini ini kan saya tadi belum waktu itu saya belum login ya pelan-pelan oke baik username disini harus small letter small letter itu buruk kecil lalu passwordnya itu passwordnya itu berisi capital letter small letter sama asterik atau non-alpomunary karakteristik seperti ada asterik ada pagar dan sebagainya lalu kemudian kita akan diminta email address ini sebagai student ya kalau yang tadi pertama-tama kita mau bikin akun genomnya lalu diminta first and surname-nya dan sebagainya sehingga kita bisa create new account as a student oke setelah kita memasukkan data-data tersebut kita akan dapat tampilan seperti ini kita saya tadi memasukkan misalnya memasukkan email saya adalah misnopi at bla 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 dan kenapa saya menggunakan emailnya agak aneh kok belum pernah dipakai ya belum pernah ada muncul sepertinya saya menggunakan temporary mail karena saya memiliki emailnya tidak mungkin email semuanya saya masukkan ke Gnomeo maka saya menggunakan temporary mail supaya bisa mencoba-coba mempelajari Gnomeo ini lalu kemudian dia akan meminta untuk meng-confirm setelah siswa itu meng-create new account di Gnomeo kita siswa akan diminta untuk meng-confirm silakan cek di email yang sudah dikirimkan email yang dikirimkan contohnya seperti ini dia bilang a new account has been requested at misnopi.gnomeo.com using your email address to confirm your new account please go to this web address jadi kalau dia misalnya blue link kita tinggal klik aja ya tapi ini karena menggunakan temporary mail saya jadi kita bisa kopas saya tadi kemarin kopas lalu mempastikan di tab address kecepatan ya maaf lalu kita akan meng-confirm akun kita lalu kita meng-click continue seperti ini setelah kita meng-click link konfirmasi maka ada kata-katanya mengatakan your registration has been confirmed and then you are able to continue setelah siswa itu atau orang yang ingin membuat akun di Genomeo saya dia akan melihat tampilan ini jadi sebelum tadi saya bilang bahwa saya kebetulan ada tiga produk di kampus kami dan ini adalah beberapa mata kuliah yang lebih ampuh jadi untuk mata kuliah di business english communication adalah interpersonal communication ini adalah summary kursenya lalu ini adalah CBA mata kuliah pendidikan di pendidikan bahasa inggris menurut saya lalu di project online city nail itu di mata kuliah di sastra inggris oke ini tampilannya misalnya saya punya siswanya misalnya Bumelda Bumelda adalah mahasiswa pendidikan bahasa inggris yang mengambil computer best assessment jadi dia akan mengklik computer best assessment kemudian Pak Aziz misalnya adalah mahasiswa business english communication yang mengambil mata kuliah interpersonal communication jadi dia tinggal mengarahkan mata kuliah yang bersangkutan untuk bisa dia lihat tampilan kursnya oke setelah itu dia tinggal enroll tapi you cannot enroll yourself in this course kata dia kenapa karena sistem ignomio ini tidak terintegrasi dengan sistem informasi akademi kampus jadi dia free tidak ada kaitannya dengan kampus makanya tadi dia registration email self registration maka setelah siswa meng enroll kita sebagai teacher harus menerimanya dia menerima dia baru bisa dia melihat kursnya tampilan kurs kita seperti apa tadi enroll a course as a student sekarang enroll a course as a teacher nah setelah itu sebagai seorang pendidik kita akan melihat tampilan seperti ini dan kita bisa men-enroll tadi siswa misalnya Bumelda enroll di mata kuliah ini saya bisa meng-okekan bahwa dia saya approve saya approve bahwa dia dia adalah student saya di mata kuliah tersebut selanjutnya ini adalah tampilan bagi Bapak Ibu yang pernah menggunakan LMS ini adalah tampilan GNOMEU untuk mata kuliah interpersonal communication disini ada tadi saya bilang tanggal-tanggalnya start date-nya sama end date-nya lalu kemudian disini ada practice participants-nya participants-nya itu bisa saja teacher-nya ataupun juga bisa saja students-nya ada grades-nya juga atau nilainya siswa tersebut oke ketika saya ingin men-enroll students misalnya saya tinggal mengetikkan disini ini tampilannya kita tinggal klik enroll users disini lalu kemudian ketika kita klik enroll users kita tinggal ketik aja namanya ataupun email-nya kalau di yang terintegrasi dengan kampus biasanya kita mengetiknya NIM-nya atau NPM-nya karena kalau mengetik nama mungkin ada nama yang sama atau mirip tapi kalau NIM itu adalah special character jadi tidak mungkin sama NIM-C A dengan NIM-C B tidak mungkin sama tapi C A dan C B mungkin punya kemiripan nama tidak berbeda dengan NIM atau NIM kita jadi disini kita hanya bisa mengetikkan email lalu jika kita mengenal oh ini memang siswa saya kita tinggal klik assign role as student and then enroll users oke disini saya punya dua siswa ceritanya yaitu Lale Novia dan Novia McWill lalu setelah itu di enroll users sudah ada tampilannya misalnya disini ada cuma dua mahasiswa bisa saja lebih dari dua siswa mohon maaf dan dia role-nya as student disini ada email address apa sih maksudnya grup kadang-kadang ada beberapa materi atau topik di mana kita membutuhkan grouping jadi kalau grouping ini misalnya untuk topik ini ada lima kita butuh lima grup maka kita bisa menggrupkan siswa jadi kalau grup itu ketika mereka mengumpulkan tugas mereka tidak perlu mengumpulkan kelima-limanya tidak perlu mengumpulkan kelima anggota tersebut tapi bisa salah satu dari anggota tersebut karena kita sudah grouping di LMS tersebut iya Pak Pak Adrian itu film itu ya Pak film tentang pengacara oke kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan saya mendapatkan materi ini sebenarnya saya mencoba materi ini pada tanggal 19 April untuk sebuah presentasi di suatu pelatihan dan saya belajar dari rekan saya dosen fakultas teknik di Universe Negeri Makassar Bapak Rituan Mahede dan dia mengingatkan saya untuk memasukkan dan mempromosikan sitenya juga dan juga pada .com demikian yang bisa saya sampaikan saya kembalikan ke rekan saya Bapak Muhammad Abdul Aziz S.S.M. Tom sebagai moderator silahkan Bapak Hai Ibu Lely Halo Halo ya Pak kecepatan banget ya Pak nanti bisa diulang lagi Pak kalau ada mau nanya Halo Halo Ya halo Pak suara saya ya kedengaran Suara saya terdengar tidak Halo Suara saya terdengar eh suara saya terdengar suara Bapak terdengar Oke terima kasih Luar biasa Ibu Lely pastinya akan banyak pertanyaan iya nih mempredel ya ketanya cepat sekali ceranya aduh mohon maaf ya tadi yang dipaparkan sama Bapak Miss Lely itu adalah sebuah LMS bisa kita bilang itu Moodle ya Moodle yang bisa Moodle bisa LMS yang di dalamnya adalah yang di dibalut oleh Genomeo Genomeo itu mungkin tersebut atau sehat perposnya mungkin ada yang mau dipertanyakan oleh Bapak Ibu ini sih sudah ada yang nanya linknya untuk tutorial Pak Pak Aziz kalau Pak Aziz kalau di kampus itu kan sepada atau sistem pembelajaran daring sepada itu kan singkatan daripada sistem pembelajaran daring ya Pak ya jadi kita di kampus itu namanya sepada namanya kelase ada namanya LMS jadi kalau saya bilang LMS ini anaknya sepada sepada itu yang dikeluarkan oleh Kamen Ristek Dikti jadi memang saudaraan lah kira-kira seperti itu ya lanjut Pak ini saya mau share dulu Bapak Ibu foto kami setiap ya Bapak Ibu silakan dipersilakan jika ada yang mau menanyakan tentang hal yang ditaparkan oleh Yusnovi tadi mohon maaf kalau saya kecepatan Bapak Ibu yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu bingung mau mulai dari mana bertanya mungkin sebelum tanya bisa di demoin sebentar ya Pak ya kita buka dulu Google Chrome saya aduh ini tampilannya kenapa begini ya kalau yang tadi digunakan oleh Yusnovi itu full LMS jadi jika ada kursinya ada bisa itu saya create Pak saya create itu kalau yang kursi itu saya tambahkan sendiri Pak oke ini saya model 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 itu bisa model itu bisa kurs bisa buat forum bisa buat macam-macam berbeda dengan apa namanya berbeda dengan Google Classroom kalau yang saya tahu nih kalau saya lihat ini kan jenomio ini model kelihatan ini saya ingin menunjukkan tampilan mudah-mudahan tidak daunnya karena sering digunakan ini adalah lms.unm.ac.id yang tampilannya kurang lebih sama dengan benumio tadi yang saya sampaikan perbedaannya adalah lms.unm.ac.id adalah platform pemiliknya kampus nah kalau benumio itu bukan milik kampus itu milik kita pribadi nah disini dia ini kebutuhan ada beberapa mata kuliah yang dikaitkan dengan akun saya oke tampilannya seperti ini kurang lebih sama seperti yang tadi ya kalau misalnya ada hidden processnya ada banyak ada beberapa yang terhiden maksud saya bukan banyak nah ini dia misalkan saya membuka tadi kan saya bilang interpersonal communication ya misalnya disini ada mata kuliah interpersonal communication misalnya saya buka interpersonal skill disini saya klik dia ada kelas A ada kelas B nya ini adalah kelas yang dibawah adalah kelas A yang diatasnya dengan kelas B tampilan seperti ini mirip ya Bapak Ibu yang tadi ya kalau kita buka ini yang sebelah kiri ini yang saya buka adalah genomionya nah ini dia saya buka interpersonal communication ini made by myself saya buat sendiri karena genomio itu bukan terintegrasi dengan akun kampus oh session time out saya masuk dulu oke jadi ini ada perbandingannya bukan perbandingan sih sebenarnya eh salah ya passwordnya ya sebentar mudah-mudahan saya lupa dengan passwordnya oke dia masuk ke situ ke genomionya ini dia ketika kita mau mengedit pertemuan di mata kuliah tersebut kita jangan lupa mengklik turn editing on disini kayaknya ada alam ya alam masuk sini ya alam soalnya tadi chat nyapai saya halo alam namanya alam halo ya Mbak Nob ya oke ini ya alam ya tampilannya LMS versi genomio kurangkis sama oh sama ya yang kita punya sama ini tampilannya LMS disini kalau kita mau editing editing on ya editing on sama ya kurang lebih sama tapi ini bisa nah ini ini dia perkuliahan minggu pertama sekarang sudah masuk perkuliahan disini tanggal 24 kita tinggal cari tanggal 24 disini aduh internanya agak lambat nah disini masih masuk minggu ini jadi ternyata materi mata kuliah di interpersonal skills itu ada grup presentasi di kelompok 9 10 dan sebagainya ini tampilan LMS ya Bapak Ibu ya nah kita juga bisa seperti itu kita mau buatnya untuk nomio ini kemarin yang saya cobakan untuk presentasi saya yang tanggal 19 April misalkan ini ya kita coba ya Bapak Ibu ya saya mau menambahkan materi misalnya kita tinggal klik maaf cepetan lagi terjadi bilang interpersonal skills kita tinggal tambahkan activity-nya oke kita mau apa assignment kita mau di klik big blue button itu sama seperti video conferencing sama seperti web ex disini ada kan zoom meeting ada web ex kan bisa juga video conferencing video conferencing di dunia ada tiga big blue button lalu kemudian ada zoom meeting dan juga ada web ex misalnya kita mau masukin assignment disini oke tinggal add kita klik assignment-nya kita add kan judul assignment-nya misalnya saya mau meminta anak untuk mencari artikel tentang character building misalnya kita tambahkan apa sih character building itu character building is misalnya ya kalau kita merasa bahwa deskripsi ini penting sekali untuk ditampilkan kita tinggal klik display description on course page lalu jika kita memang menginginkan mereka untuk melihat file dari kita kita tinggal klik additional files dia akan mengupload misalnya tugas ini saya berikan kepada mereka tanggal 24 hari ini misalnya misalnya mereka bisa mengaksesnya dari jam 10 pagi oke tapi mereka harus mengumpulkan tugas ini misalnya besok misalnya kita tinggal klik Aprilnya tanggal 25 April lalu jam berapa misalnya kita bikin sampai 23 59 karena biasanya mahasiswa akan berkata ini karena itu tidak bagus bagusnya tengah malam oke 23 59 di sini ada due date ada cut off date bedanya apa kalau due date itu kemumpulan terakhir kalau cut offnya kita aktifkan misalnya cut offnya tanggal tanggal 26 misalnya ya kita tetap menerima tugas tugas siswa kita sampai tanggal 26 tapi dengan catatan dia sudah tergolong terlambat dia boleh masuk tugasnya tapi sudah masuk kegolongan terlambat oke lalu kemudian kita bisa meminta mereka mensubmitnya dengan file submission atau hanya url atau online text terserah bapak ibu lalu kemudian berapa nih maximum number of audit files kalau saya biasanya maksimal 3 biasanya mungkin mereka melakukan kesalahan dalam mengupload mengupload maksud saya maka saya perkenankan mereka untuk 3 kali boleh mengupload lalu disini ada maximum submission size 100MB yang paling besar tapi kalau misalnya kita melihat kegiatannya cuma misalnya 1 lembar 2 lembar misalnya cukup 2MB cukup silahkan dan sebagainya ini ada group submission setting kalau misalnya di setting silahkan bapak ibu explore sendiri setelah semua yang sudah selesai maka kita save and return to course nah itu tampilan mereka tampilan buat mereka ketika mereka kita berikan tugas jadi disini mereka tinggal klik tinggal klik jadi ketahuan kalau mereka sudah ada tugas dari mata kuliah ini itu kalau kita mau masukkan tugas bapak ibu nah kalau kita mau masukkan quiz misalnya bisa book bisa file ya terserah bisa URL juga ya kalau kita mau bikin quiz misalnya kita klik quiz add tampilannya kurang lebih sama ya dengan LMS jadi bagi alam yang belum pernah ketemu dengan LMS ini sama misalnya quiznya tentang IPS interpersonal skills silahkan tambahkan deskripsinya jika perlu kita set timingnya tadi waktu di sesi saya sebelumnya ada yang bertanya bagaimana itu kalau misalnya saya mau bikin listeningnya walaupun saya salah pengertian ya misalnya kita melihat bahwa ini kayaknya materi ini bisa dikerjakan dalam waktu 10 menit kita bisa setting ini mereka mengerjakannya bisa dari tanggal setian sampai tanggal setian misalnya tanggal 25 di sini ya ya mirip budul LMS Pak betul Pak Pardianus lalu kemudian di sini time limitnya ini tadi saya bilang nih kayaknya mata pelajaran oh seri tugas listening ini tugas listening ini ini kayaknya cukup kok cuma 20 menit jadi setelah mereka selama 20 menit itu mengerjakan walaupun misalnya ternyata mereka belum selesai sistem akan tertutup otomatis jadi memang sudah disetting 20 menit sama seperti home limiter jadi dia sudah tersetting home limiternya 20 menit sampai tanggal sampai nyam sekian jadi tertutup otomatis jadi ada beberapa ada beberapa komplain dari mahasiswa saya misalnya lagi kenapa saya belum selesai ini tugasnya tapi belum selesai saya selesai mengerjakan kuis tapi sudah tutup terus saya bilang kan saya sudah bilang only 10 menit jadi setelah 10 menit dia langsung tertutup otomatis lalu kemudian di sini sorry sebentar ini ada attempt ini attempt allowannya kalau unlimited berarti mereka bisa berkali-kali mencoba tapi biasanya saya tergantung kalau menurut saya materinya tidak terlalu susah saya akan hanya memberikan satu kesempatan saja bagi mereka untuk mengerjakan kuisnya kalau menurut saya agak susah saya akan menjelurkan kesempatan sampai 2 kali saja tapi maksimum sebenarnya untuk kuis kalau saya sampai 3 kali saja lalu setelah itu kita akan save and return baru kita bisa menambahkan soalnya kuisnya bentar ini agak lama ini kasihan sekali laptop ini sudah berhari-hari setelah kita klik yang tadi kita tinggal klik edit twist kita bisa tambahkan nanti masih loading lagi disini kita menambahkan soalnya misalnya kita tambahkan a new question karena saya tidak punya bank pertanyaan disini pilihannya bisa multiple choice bisa true false bisa matching bisa short answer dan sebagainya oke kalau misalnya multiple choice atau true false atau matching atau short answer pasti jawabannya bisa kita setting sehingga siswa bisa mendapatkan nilainya langsung contoh kita bikin multiple choice dan dalam satu kuis Bapak Ibu kita bisa menggunakan lebih dari satu tipe bisa saja nomor satu multiple choice nomor dua short answer nomor tiga misalnya matching atau apa gitu saya biasanya membuat question name itu nomor satu misalnya soal nomor satu misalnya lalu soalnya apa disini misalnya what is character building oke ada opsi A opsi B dan opsi C misalnya opsi A saya ketik aja sembarang lalu kita melihat bahwa opsi A ini jemputannya benar tinggal kasih grade-nya nilainya 100 bisa tambahkan feedback-nya bahwa memang jawabannya seperti ini karena begini-begini lalu kemudian choice B misalnya sembarang aja Bapak Ibu ya ini misalnya kita tidak menganggap bahwa ini benar jadi kita tinggal menonkan grade-nya lalu untuk choice 3 misalnya kita anggap bahwa nilainya mendekati benar maka saya bisa membuat nilainya 90 kalau misalnya Bapak Ibu punya lebih dari 3 opsi silahkan ditambahkan dan akhirnya kita bisa save changes ini bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan silahkan di edit lagi list-nya dengan cara add list-nya lagi dan melakukan seperti hal yang sama seperti tadi nah bisa saja esai gitu nomor 2 bisa juga silahkan dimodifikasi kira-kira seperti itu Bapak Aziz saya kering wajah sekitian terima kasih ada pertanyaan nih mis pertanyaannya bagaimana tingkat keamanannya mengingat pasukan dari jenil langsung oh iya terima kasih dari pertanyaan dari siapa Pak dari Ibu Rizuli oh iya terima kasih Ibu Rizuli harus pertanyaannya tingkat keamanan tadi mungkin Ibu keamanan sini tadi menyampaikan sebenarnya ini tampilan saya PPT saya bukan ya Ibu halo tampilannya PPT saya ya PPT ya bukan ini namanya online oh masih online masih online online jadi Ibu tadi saya sudah menyampaikan pada PPT saya pada slide saya ketika kita mendapatkan akun dan username-nya sorry username atau akun dan password-nya kita tadi saya bilang bisa diperkenankan untuk mengedit kita bisa mengganti nah ini dia tampilannya tadi setelah kita mendapatkan ID ini username dan password-nya lalu kita bisa memodifikasi glumlionya Bu nah kita bisa mengedit disini tadi kayak tadi kan saya kan awalnya kan dikirimnya admin password-nya sekian-sekian-sekian lalu saya ganti dengan bisnopi dan password-nya adalah password yang memang kurang lebih yang biasa saya gunakan cuman bedanya kalau kita bisa menggunakannya cuman small letter capital letter sama angka dia tambah lagi special character seperti tanda bintang ataupun tanda pagar jadi soal tingkat keamanannya karena dia dikembalikan lagi ke kita Bu pasti aman kalau menurut saya pastinya akan aman begitu Pak Aziz terima kasih oke terima kasih Bu sudah bisa terjawab ada lagi dari apa nih ibu Sumat oke ini modelnya kayak Admodo gitu ya oke kalau Admodo langsung saya jawab ya Pak ya boleh ini 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 sudah disediakan bentuknya dia sudah menyediakan bentuknya kita tinggal pakai sama seperti Google Classroom dan juga sama seperti psikologi saya gak pernah menggunakan psikologi memang saya pernah menggunakan Admodo nah kalau ini dia kurang lebih malah lebih complicated Bu karena dia punya fiturnya lebih banyak seperti kalau saya mengatakannya memang mirip sekali dengan LMS yang ada di kampus jadi dia lebih complicated kalau Admodo itu kan tampilannya untuk anak sekolah kan friendly ya karena tampilannya itu dia seperti Facebook dan juga tidak terlalu begitu banyak fitur-fiturnya jadi kalau dibilang lebih complicated mana antara Gnomeo sama Admodo makanya saya kapan dengan orang yang saya paparin begini materinya saya juga pertama kali lihat LMS ini apaan sih ada banyak banget sih yang mesti ditekan-tekan ada banyak banget sih fitur-fiturnya pusing juga sampai sekarang juga belum belum mahir menggunakan LMS sebenarnya kurang lebih seperti itu tapi kalau dibilang mirip dengan model model LMS apa tadi pertanyaan Edmodo itu model Pak oh kayak Edmodo gitu ya kalau Edmodo itu itu di simpel Bu dia seperti-seperti yang apa yang dibilang sama Pak Adrianus mirip dengan model LMS Pak benar mirip dengan model LMS memang LMS dengan Gnomeo itu saudaraan cuma kalau LMS itu dikelola oleh kampus dibawa kemen Gnomeo-Gnomeo-Gnomeo ataupun Sepada kalau Gnomeo itu punya orang luar sana bukan punya Gnomeo-Gnomeo dan Gnomeo-Gnomeo begitu kira-kira jawaban saya semoga bisa ngebantu kepada Ibu Sumaryati terima kasih oke terima kasih ada lagi kan terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir luar biasa loh siapa tuh yang mau luar biasa biasa di luar mis ya 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 halo halo Pak Agus Barka ya Pak Ebu kenapa ya aku tadi ngeliat tutorial mis itu nah itu tuh sama kayak yang sekolah aku pakai cuman dia udah punya nama kayak elearningasyakirin dot school eh dot ace dot id pokoknya kayak gitu lah ya misnya itu apakah Gnomeo-Gnomeo juga bisa di modif gitu namanya mis kalau itu tadi mis namanya misnope.gnomeo gitu kan ya mis ya iya bisa oh bisa ya bisa melda.gnomeo.com beduh langsung kan share misalnya nih ya contoh nih kita bertiga kita bertiga nih misalnya kita lu kali ya saya Bu Melda sama Pak Aziz misalnya mau bikin joinan bisnis dengan kelas online ya kan Bu Melda ngajari Pak Pak Aziz ngajari saya ngajar bahasa misalnya dan kita adalah orang-orangnya students kita orang-orang dari luar nah kita bisa bikin nama satu-satu satu perusahaan kita untuk dijadikan sebagai namanya Gnomeo-Gnomeo kita kira-kira misalnya apa ya pokoknya misalnya adalah namanya gitu saya kurang tau lah nama-namanya nah misalnya nama yang mau kita sepakati kita bisa jadi kita bisa membuat platform itu sendiri sebenarnya dengan menggunakan Gnomeo-Gnomeo dan kita bebas sebenarnya ini situs ini saya sudah tau bukan tau saya sudah dengar kurang lebih setahun yang lalu waktu itu profesor atau guru besar bidang ICT yang saya asisteni bilang sama saya Prof. Rydununi dia bilang Novi itu LMS sering down ya karena penggunanya banyak dan bandwidth-nya kecil jadi dia sering down lalu Prof. itu mengatakan Coba kamu pelajari dulu Gnomeo-Gnomeo itu siapa tau nanti misalnya LMS-nya down kamu bisa beralih ke Gnomeo karena Gnomeo itu stabil dan dia juga gratis jadi kalau Ibu Melda misalnya mau ngajar anak-anak di lingkungan rumahnya nih Bu iya bisa cek lain bisa meldaambarwati.gnomeo.com jangan lupa Bu disuruh anak-anak yang untuk kriat ketahun seperti itu kira-kira terima kasih Ibu Melda iya terima kasih kembali saya mau sapa-sapa ini ternyata ada Ibu Tati juga ini ada Pak Agus Barka tapi Pak Agusnya tidak ada lagi disini terima kasih Pak Agus atas kedatangannya Pak Suprato juga ada ini banyak-banyakan dari PCP5 ada mostnya disini ada PJ-nya Pak Adrianus selamat datang dan terima kasih Pak Adrianus ya lanjut dong tidak ada yang mau tanya-tanya ini aduh sedih banget saya enggak ditanyain dari tadi ditanyain Miss iya jualannya Miss ini dari SMA N5 NREK oh SMA N5 NREK ternyata alam ya tolong ya menggunakan fasilitas sekolah dari ayah Anda makanya tulisannya SMA N5 NREK ya Pak ya Pak ada yang mau tanya lagi Pak tidak ada tidak terima kasih yang menggunakan padahal itu bagus loh karena kita bisa explore agak susah sih bukan agak susah susah banget ngejelimet banget saya juga waktu belajarnya juga udah hampir-hampir mau nangis desperado gara-gara gara-gara ribet banget sih ini tapi ya segala sesuatu harus dipelajari supaya kita bisa menambah ilmu kita harus mempelajari modal enggak bisa tapi kalau Pak Aziz sudah ada ya Paknya situ sekolah ya ada akan bisa Bapak Ibu gunak apa namanya kalau Bapak Ibu gunak sebenarnya sih boleh kalau boleh di arah ini tadi yang seperti profnya Nis kasih tahu memang modal halo memang kalau Bapak Ibu mau menggunakan resource-nya modal murni itu sama sekali sangat-sangat terak dan perlu server yang besar bahkan di beberapa kampus juga itu mengalihkan atau membuat anggaran yang luar biasa untuk LMS biasanya sih di LMS tidak di over full untuk LMS paling hanya beberapa aja pembelajaran yang baik misalnya lagi kajian-kajian yang tidak semuanya dalam forum nah kalau di kita ada MBCB ada In1CB itu udah itu masih basisnya udah sudah di sudah di covering sama apa yang namanya ya framework jadi khusus untuk apa namanya khusus untuk puis aja ujian aja tapi gak sampai seperti yang tadi mis contohkan itu udah sampai ke kurs nah Bapak-Ibu bisa coba tadi sudah saya kasih linknya untuk Isnovi linknya untuk di link Moodle itu bisa di-download Bapak-Ibu bisa di-download PDF-nya bisa di-download aplikasinya bisa di-jarankan secara offline kalau mau online di sekolah sebenarnya bisa diminta sama web adminnya untuk install di dalam hostingnya udah ada disini seperti itu kalau mau coba-coba yang gratis seperti ini Sofi itu lumayan jadi banyak teman-teman saya juga pakai ini membantu memperpanjang bertahankan ujar-ujarnya boleh ini ada link seran dari Bapak Adrian Adrian Tenggu geronimio.com 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 apalagi itu Pak Adrianus Pak Adrianus aktifin mikrofonnya dong Pak Adrianus geronimio.com sama Bumelda dia adalah PJ saya penanggung jawab wilayah waktu ada pelatihan VIKOS virtual coordinator for students dari FCIC ya enggak enggak saya saya salah tulis bercanda aja harusnya itu geronimio bukan geronimio geronimio itu grup bener asik I'm sorry that's okay thank you for coming sir jadi selain ketemu di VIKOS juga sebenarnya kita juga di satu ada juga nih kita sambil share-share informasi nih ya Bapak Ibu ya ada juga sebenarnya satu program yang dimana saya ketemu juga dengan Pak Adrianus tapi enggak enak disini ada program VCT sebenarnya tidak boleh iklan program lainnya oke minta maaf lanjut Pak oke waktu kita masih ada tersisa dua menit lagi mungkin mungkin kalau tidak ada pertanyaan mungkin boleh kita simpulkan saja kali ya oke saya simpulkan nih Pak ya Bapak Ibu presensinya ya diisi ya baik terima kasih Pak Aziz jadi yang bisa disimpulkan pada pertemuan atau video conference ini adalah bahwa kita diperhadapkan oleh banyak pilihan untuk bisa menggunakan aplikasi ataupun pembelajaran secara online kita sebaiknya bijak sekali menentukan yang mana yang kita butuhkan yang atau kita sesuaikan dengan apa kebutuhan kita ada begitu banyak pilihannya bisa saja menggunakan platform atmodo bisa saja menggunakan google classroom saya sendiri juga menggunakan berbagai macam aplikasi tapi karena saya memang di bawah naungan UNM sudah selayaknya saya menggunakan lms.unm.ac.bp apabila saya memperkenalkan Gnomeo sebagai salah satu sistem pembelajaran daring berbasis Gnomeo ini saya ingin memperkenalkan bahwa tanpa menjadi seorang dosen pun atau tanpa menjadi salah satu institusi yang mempunyai situs sekolah sekalipun kita bisa membuat situs untuk jadi milik kita sendiri apabila Bapak Ibu berkenan membuat bisnis misalnya silahkan dibuat dengan menggunakan gnomeo.com dan rasakan manfaatnya demikian yang bisa saya sampaikan dan sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir yang tidak bisa saya sebutkan oh tidak bisa saya sebutkan namanya kepada Ibu Rika Pak Adrianus Ibu Herawati selaku instruktur kami Ibu Ine Lestia kayaknya ini di grup instruktur nasional ya Maharaja terima kasih Ibu Ine lalu kemudian lalu kemudian Ibu Rini Rahmiyati Ibu Rusuli juga satu grup saya institruktur nasional di Maharaja tahun 2015 lalu Ibu Sumariyati ketemu di PGRI dan ini ada SMA N5 yang adalah rekan kerja saya dari Fakultas Bahasa dan Sastra Prodi Bahasa Jerman Universitas Negeri Makassar Pasu Prato kayaknya ketemunya di TCT5 lalu Ibu Tati ketemu di FCC Samisanof Aksi dan Ibu Tin Muliyati ketemu di sini sebagai PJ Wilayah di CCT Baj 6 Jawa Barat terima kasih Pak Abdul Aziz saya mau campur terima kasih banyak untuk semuanya terima kasih kepada Bapak Moderator dan juga kepada Ibu Pos saya kembalikan kepada Bapak Moderator terima kasih silahkan Pak terima kasih Alhamdulillah Alhamdulillah kita lalu Alhamdulillah yang juga terima kasih dan insyaAllah mudah-mudahan ini menjadi umum baru dan kemudahan ini tidak menjadi kekuasan seberapa menit ketemu ini kemudahan bisa menjadi dua titik untuk ingin mencari kekuasan kekuasan yang tadi tentang baik terima kasih buat semuanya mohon maaf tidak ada kesempatan dari kami mohon izin untuk Ibu Merawati terima kasih Pak Muhammad Abdul Aziz SOS Mkom dan Ibu Leli Novia SPD Mhum atas proses diskusinya yang berjalan sangat lancar terima kasih juga untuk Ibu Tin Mulyati selaku PJ Wilayah dan Ibu Herawati SPD selaku instruktur kami di VCT 615 ini 615A dan terima kasih kepada partisipan yang telah bergabung semoga ilmu yang dipaparkan pada video conference hari ini bermanfaat untuk kehidupan kita kurang lebihnya saya sebagai host mohon maaf pamit undur diri selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua terima kasih